Mak Engkong, Om Tante dan kakak-kakak semuanya Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat ya Ini Joshua Setiawan dari Bali Indonesia Kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 2 April 2022 Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakita Jati UMI dari Jakarta Yuk kita dengerin sampai habis Sahabat-sahabatku Pada hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53 Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem Beberapa diantara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang Yang lain berkata Dia ini Mesias Tetapi yang lain lagi berkata Bukan Mesias tidak datang dari Galilea Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud Dan dari kampung Bethlehem Tempat Daud dahulu tinggal Maka timbulah pertentangan diantara orang banyak karena Yesus Beberapa orang diantara mereka mau menangkap dia Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala Dan orang-orang farisi pergi kepada imam-imam kepala Orang-orang farisi berkata kepada mereka Mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu Jawab orang farisi itu kepada mereka Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang diantara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya Atau seorang diantara orang-orang farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat Terkutuklah mereka Nikodimus Seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus Berkata kepada mereka Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar? Dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci Dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea Lalu mereka pulang Masing-masing ke rumahnya Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Sahabat-sahabatku Apakah anda ingat siapa Nikodimus itu? Dia adalah salah seorang farisi terkemuka Yang pada suatu malam pernah Diam-diam bertemu dan berdiskusi cukup lama Dengan Tuhan Yesus Silahkan nanti Anda melihat Injil Yohanes Bab 3 ayat 1-21 Berbeda dengan kebanyakan orang farisi Nikodimus adalah seorang yang terbuka pikirannya Dan mau menghargai orang lain Seperti Yesus Yang juga dipandang Sebagai guru Oleh kelompok masyarakat tertentu Dalam Injil hari ini Kita melihat suatu hal yang tak terduga Yang dilakukan oleh Nikodimus Di hadapan koleganya Saat mereka sedang membicarakan Yesus Yang dipandang sebagai saingan Atau orang yang pantas Ditangkap dan disingkirkan Nikodimus mencoba untuk membela Yesus Dia peduli pada nasib Yesus Memangnya siapa Yesus itu? Sehingga dia peduli dan membelanya Selama ini Nikodimus kan Bukan atau tidak pernah disebut Sebagai murid atau pengikut Yesus Tetapi mungkin saja Mereka telah menjadi sahabat Tanpa diketahui banyak orang Mungkin saja Keduanya saling menaruh respek Satu sama lain Bagaimanapun relasi keduanya Satu hal yang jelas adalah Sikap dan tindakan Nikodimus Yang membela Yesus itu Bukan hanya sikap yang objektif Namun juga sebuah tindakan Yang membutuhkan keberanian yang besar Asal tahu juga ya Saat Yesus wafat Nikodimus ikut mengantar jenazahnya Sampai ke makam Bahkan Dia memberikan sumbangan 50 kati Campuran minyak narwastu Dan gaharu Untuk keperluan pemakaman Yesus Bisa dicek di dalam Injil Yohanes Bapak 19 ayat 39 50 kati itu Setara dengan 30 kilo Pasti harganya tidak murah Itu sumbangan yang mengagumkan Tanda persahabatan Kepedulian Dan penghormatan Yang luar biasa Sahabat-sahabatku Bercermin pada sikap peduli Nikodimus Marilah kita Sejenak melihat sikap kita Terhadap Yesus selama ini Kita saat ini masih berada Pada minggu keempat Prapaskah Tetapi besok Sudah masuk minggu kelima Masa Prapaskah Bagi kita merupakan Kesempatan yang khusus Dan baik Untuk lebih mengungkapkan Kasih Dan ketaatan kita Kepada Kristus Melalui puasa Pantang Doa Dan amal Kepada Sesama kita Nah Seperti apakah Pantang puasa Doa Dan amal kita Sejauh ini Semoga Tidak keseringan lupa Atau bolong-bolong ya Kalau sering lupa Dan pakai bolong-bolong Itu sama saja Sikap kita Kalah manis Daripada Sikap Nicodemus itu Sebuah Cerita Sebagai Pemanis Renungan Hari ini Kisah yang terjadi Pada tanggal 13 April 2013 Di Fatikan Pagi-pagi Paus Franciscus Keluar dari Kamar Tidur Hendak Menuju Ke ruang Makan Untuk Sarapan Beliau Mendapati Seorang Pengawal Swiss Guard Berdiri Tegap Di luar Kamarnya Paus Menyapa Pengawal itu Selamat Pagi Kamu Berjaga Sepanjang Malam Di sini Ya Saud Sang Pengawal Dengan Penuh Hormat Berdiri Terus Tanya Paus Franciscus Ya Tetapi Saya Bergantian Dengan Teman Jawab Sang Pengawal Dan Kamu Tidak Capek Tanya Bapak Suci Lagi Ini Memang Tugas Saya Bapak Suci Demi Keselamatan Bapak Suci Demikian Penjelasan Sang Pengawal Itu Paus Franciscus Selalu Berjalan Kembali Ke Kamarnya Beberapa Saat Kemudian Bapak Suci Kembali Keluar Dengan Membawa Kursi Silahkan Duduk Dan Istirahatlah Paus Berkata Kepada Sang Pengawal Dengan Ramah Pengawal Itu Sejenak Terkejut Lalu Jawabnya Maafkan Saya Bapak Suci Saya Tidak Boleh Duduk Aturannya Memang Seperti Itu Aturan Tanya Bapak Suci Dengan Wajah Diliputi Keheranan Iya Perintah Komandan Saya Jawab Sang Pengawal Oh Apakah Memang Harus Seperti Itu Baiklah Saya Paus Dan Saya Meminta Kamu Untuk Duduk Kata Paus Sang Pengawal Pun Bingung Dia Dihadapkan Pada Dua Pilihan Mentaati Komandan Atau Mentaati Paus Akhirnya Dia Memilih Untuk Mengikuti Perintah Paus Setelah Itu Paus Mengambil Beberapa Potong Roti Dan Selai Lalu Mempersilahkan Sang Pengawal Untuk Sarapan Pong Apetito My Brother Artinya Selamat Makan Saudaraku Kata Paus Kemudian Pergi Sahabat Sahabatku Sampai Disini Perjumpaan Kita Hari Ini Tuhan Memberkati Anda Sekalian Sampai Sampai jumpa Lagi Semuanya Ingat Jaga Kesehatan Dan Olahraga Biar Tetap Sehat Salam Fresh Juuus Sampai Terima kasih.